Intro Gubernur Gorontalo Rusli Habibi melakukan peninjauan ke lokasi pembangunan satu unit sel sampah baru di tempat pembuangan akhir atau TPA Talu Melito di Kecamatan Telaga, Kabupaten Gorontalo Sel sampah baru ini pekerjaannya sudah 90% rampung dikerjakan Gubernur Gorontalo Rusli Habibi meminta kepada Dinas BU Provinsi Gorontalo untuk bisa segera menyusun perda pengelolaannya Sampah yang hendak dibuang di TPA ini juga harus sesuai dengan aturan yang ditetapkan dalam pengelolaan sampah ini Intro Tadi persoalan untuk sampah yang harus dibawa Sekurang ada perda, Pak Kadis buatkan surat hari nunggu ini kita akan ditangani Sarat-sarat daripada sampah yang harus masuk sini Jadi kita sampaikan karena ada tiga daerah yang memanfaatkan ini Kabupaten Wondek-Wolango, Kota dan Kabupaten Pembangunan Tepuk Gorontalo Sehingga mereka juga akan mematuhi prosedurnya Saya harapkan kepada penanggung jawab ini Apabila sampah yang dibawa ke sini tidak sesuai dengan peruntukannya, ditolak Ya, biar mereka juga mengerti Jangan kita bikin-bikin surat edaran Tapi tanpa penghasan dan tanpa tindakan itu percuma Ya, Pak Isat Adam ya Tolong sampaikan Pak Jen, Pak Jen mana? Eh, Jen ya Tolong ya Jadi nanti bikinkan surat, perseratan sampah seperti yang saya pakai yang ngomong tadi Jangan ada pohon kayu, pohon kelapa, pohon pisang Yang masih besar-besar itu puluh di sini Jadi nggak sampai tiga tahun kalau begitu puluh Ya Kalau dituangkan di surat itu suratnya nggak perlu ditulis besar-besar sih Pakai Apa namanya Nomenklaturian di situ tapi yang tahan lama Lokasi TPA Talumelito juga diharapkan dilakukan penghijauan di sekitarnya Gubernur Gorontalo Rusli Habibi meminta kepada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Gorontalo Untuk bisa melakukan penanaman pohon di sekitar TPA Saya ingatkan juga untuk menghijaukan lokasi ini Ya Segera kerjasama dengan DRH ada Pak Faisal tadi Kita carikan pohon apa, tanaman apa yang cocok di sini agar lebih hijau Dan lingkungan jadi bagus Ini kelihatan seperti ini Elok kelihatannya Ya Pak Kadis ya Sekali lagi terima kasih dan kita sekarang lagi cari lahan Setelah ada lahan Pak Kadis Kita sampaikan ke PUPR Untuk minta anggaran lagi untuk pengelolaan sampel seperti ini Walaupun sudah ada perda Bapak-bapak di kota tetap kita bikin aturan di sini Ya Khusus unit pengelolaan TPA di sini Bikin aturan seperti yang disampaikan oleh Ibu Bungu Kandil Pembangunan sel sampah baru TPA Talumelito menelan anggaran hingga 14,35 miliar rupiah Selain sel sampah, ada 4 pekerjaan lain Yakni instalasi pengolahan lindi, pekerjaan reina sekeliling, jalan operasional, garasi alat berat, dan pekerjaan pos jaga Tim Liputan Gorontalo TV